Kita beralih ke sorotan lainnya, klaster penularan COVID-19 dari pembelajaran tatap muka atau PTM muncul di Kota Solo, Jawa Tengah. Ada 5 sekolah dasar dengan 47 orang positif COVID-19. Hasil tersebut dapat dari testing gencar yang dilakukan secara acak. Sekolah Dasar Kristen Manan, Kota Solo, Jawa Tengah menjadi sekolah dengan angka konfirmasi positif COVID-19 terbanyak dalam klaster pembelajaran tatap muka. Ada 32 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lima diantaranya tenaga pengajar, sisanya merupakan siswa. Empat sekolah lainnya adalah SD Negeri Mangkubu Menkidul, SD Al-Islam Jamsaren, SD Negeri Danukusuman, dan SD Negeri Semanggilor. Hasil positif didapat dengan metode PCR dalam tes usap masal yang dilakukan secara acak. Dari hasil awal, kemudian dilakukan tracing. Sementara untuk keluarga juga dilakukan tracing di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kalau untuk tracing siswa, kita ambil di sekolah. Ya kalau keluarga, konsepnya kan wilayah nih, sama teman-teman puskesmas, nanti disuruh ke RSBK. Kalau yang luar kota? Luar kota, sudah kita infokan ke kabupaten sekitar. Untuk segera dilakukan tracing, yang mudah-mudahan cepat. Tracing, testing. Sehingga segera dilakukan treatment. Karena kalau nggak segera treatment, kan nyebar kemana-mana. Namun separuh dari angka positif tersebut merupakan warga dari luar Solo. Wali kota Solo memastikan, pembelajaran tetap muka di sekolah lain tetap berjalan, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang jelas sudah kita mitigasi, sudah kita tracing, testing semua. Termasuk orang-orang tuanya, gurunya. Tenang aja. Tapi jumlah yang positif dari siswa semua ya? Ada siswa, ada guru. Siswa kebanyakan dari luar Solo. Dari Karanganyar. Itu sekolahnya swasta? Yang swasta. Sede Kristen, salah satunya itu yang paling... Koordinasi dengan daerah asal dimana? Ya nanti kami koordinasikan. Terutama yang SD Kristen Manan itu. Yang paling banyak klusternya itu. Paling banyak yang positif. Itu hati-hati sekali. Makanya saya ingatkan, saya kan ya bari kan ngecek, rewel juga ke guru-guru, jangan pakai maskernya jangan dilepas, maskernya jangan diturunkan. Ngeleng ke bendino nanti bosan. Pemerintah kota Solo bergerak cepat dengan melakukan tracing menyeluruh. Untuk sekolah yang menjadi kluster, diminta kembali ke pembelajaran jarak jauh. Perutupan pembelajaran tetap muka di sekolah tersebut berkisar dua minggu hingga satu bulan. Sementara Dinas Kesehatan akan terus melakukan tes usaha PCR secara acak. Saat ini masih ada sejumlah sekolah yang menunggu hasil tesnya keluar. Sementara Dinas Kesehatan